Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohbilalamin Allahumma sallala muhammad wa alali muhammad Robi sohli sodri wa yasirli amli wa hlul ugatami lisani yafkohu koli Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini bisa diterima oleh para pemirsa semua Saya Hartoko Edo Insya Allah pada hari ini akan menyampaikan tentang bagaimana menjadi seorang tour guide How to be tour guide Jadi tour guide ini adalah sebuah profesi yang sebagian besar orang sangat menginginkannya Karena apa? Ia selalu bertemu dengan orang yang senang ke tempat-tempat wisata yang bagus kemudian selalu berganti-ganti baik orang maupun destinasi wisata dan syukur-syukur perjalanannya sangat memuaskan kembali dengan rumah berkumpul dengan keluarganya dengan mendapatkan uang yang barokah Jadi disini pada hari kesempatan ini saya sebelumnya ucapkan Selamat Aidul Fitri 14.40 Hijriyah bagi yang merayakannya Taqaballahu minna waminkum Semoga Allah menerima amal ibadah kalian semua dan termasuk saya Dan pada hari ini saya akan menyampaikan apa bagaimana tugas dan fungsi seorang pemandu wisata Jadi pemandu wisata ini adalah seorang yang bertugas melakukan kegiatan membimbing wisatawan memberikan penjelasan tentang daerah wisata yang dikunjungi kemudian ia memberikan petunjuk menuju ke daerah tujuan wisata yang hendak dikunjungi tersebut itu pula kemudian ia membantu wisatawan baik membantu informasi membantu termasuk mengurus barang-barangnya jadi di dalam membantu mengurus barang-barang wisatawan perlu teman-teman ingat bukan berarti kita harus mengangkat seperti ini ya sebab fungsi seorang tour guide itu adalah sebagai organizer saja karena di belakang anda ada porter ada bellboy atau ada petugas hotel yang bisa membantu atau mengurus yang memang bertugas dia mengatur bagasi wisatawan ini yang perlu dipahami kemudian fungsi atau tugas dari tour guide itu juga menolong menolong wisatawan ketika ia membutuhkan pertolongan apa saja yang bisa ditolong adalah sesuatu hal yang positif tentunya ya kita tidak boleh melakukan tolong-menolong dalam hal ketidakbaikan contohnya tolong ketika ia sakit ketika ia membutuhkan suatu obat-obatan nah kita harus sigap melakukan untuk kegiatan melong tersebut nah untuk tour guide ini sendiri adalah seseorang yang bertugas mengantar wisatawan wisatawan itu parameternya adalah seseorang yang melakukan kegiatan perjalanan wisata sedangkan wisata itu sendiri adalah satu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok dari berangkat dari rumahnya menuju ke tempat destinasi wisata dengan tujuan selain mencari nafkah wisatawan bisa bertujuan untuk sport culture budaya ingin aktualisasi diri ingin shopping dan seterusnya dan ia perginya dalam kondisi yang sangat sementara artinya terbatas waktunya bisa tiga hari seminggu sebulan atau tiga bulan dan endingnya ia harus kembali lagi ke rumahnya itulah yang namanya yang disebut kegiatan wisata sampai disini dipahami terlebih dahulu karena ada suatu orang yang pergi ke luar negeri kemudian tidak kembali lagi itu namanya bukan wisatawan alias dia mencari pekerjaan nah sebelum saya menyampaikan bagaimana menjadi seorang turgait teman-teman harus memahami terlebih dahulu yaitu karakter apa saja yang diperlukan sebagai seorang turgait jadi karakter ini diperlukan oleh seorang turgait dalam rangka kegiatannya menjalankan tugas ke pemanduan saya akan sampaikan nanti bagaimana tugas dan fungsi seorang turg pemandu dan jangan khawatir ikuti saja terus peparan yang akan saya sampaikan ini saya akan mengulas tuntas mulai dari prepare penjemputan opening guide main guide closing serta evaluasi nah disini yang nanti insyaallah pekerjaan teman-teman turgait akan sistematis dan struktur ya terstruktur tapi yang jelas disini seorang turgait harus memiliki satu pengetahuan ini yang pertama jadi pengetahuan ini bisa bermacam-macam terutama adalah pengetahuan tentang destinasi wisata ketika kita mengunjungi suatu tempat wisata atau destinasi wisata kita harus ngerti berada di mana tempat itu di kabupaten mana daerah mana provinsi apa kota apa dan negara mana nah masing-masing dari negara itu provinsi itu kota tersebut itu disampaikan secara highlight mengenai suatu luasnya iklimnya kemudian behavior mata uang kemudian tata cara kehidupan masyarakat setempat nah itu seperti yang menjadi suatu kewajiban nah kemudian dari pengetahuan pariwisata itu seorang turgait ini juga harus mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang lainnya sebagai contoh teknologi informasi nah pengetahuan-pengetahuan seperti teknologi informasi ini bisa dijadikan oleh teman-teman sebagai upaya pendekatan jadi personal touch ya jadi sebagai contoh saya mengantar seorang wisatawan yang usianya sudah mungkin 40 atau 50 dan kemudian dia memegang satu gadget device laptop maupun apa kamera atau handphone nah ini kita harus menguasainya nah dari sini ini kita bisa membantu menyampaikan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang tersebut sebagai contoh bagaimana untuk clear change agar tidak lemot agar bisa menghapus sampah agar perform dari device-nya itu bagus nah kemudian seorang turgait juga harus memiliki pengetahuan atau keterampilan di dalam soal jepret-menjepret ini sangat penting ini jadi untuk kamera DLSR meskipun kita gak punya kita harus belajar bagaimana mematikan menghidupkan terus kemudian mengambil gambar kemudian menampakkan atau menampilkannya atau menunjukkannya kepada itu ya nah itu sebagai contoh hal-hal yang sangat mendasar harus kita kuasai terutama karena saat ini orang pasti kemana-mana itu pengen istilahnya aktualisasi diri bahwa saya sudah pernah ke tempat ini maka dengan foto nah kita sebagai turgait bisa membantu atau menolong dia untuk mengambil momen-momen tersebut nah kemudian pengetahuan yang luas ini juga harus diimbangi dengan suatu self-confidence jadi percaya diri tidak semua orang bisa self-confidence karena self-confidence ini muncul tidak secara tiba-tiba tapi ini adalah bisa jadi melalui satu upaya kita yang tadinya kita itu kurang pede kurang confident terus kemudian kita ini bisa menghilangkan kurang percaya dirinya ini dengan cara belajar ya jadi untuk self-confidence ini sangat diperlukan bagi seorang turgait karena turgait ini adalah prinsipnya adalah seorang penyaji informasi atau presenter itu gunanya adalah untuk agar presentasi tersebut itu berlangsung secara dinamis hidup dan mudah dipahami nah untuk agar kita itu bicara mudah dipahami jangan lupa tadi maaf ya kalau yang muslim selalu mengawali dengan doa tadi yang saya sebutkan rohbi sohli sodri wayasirli amli wahlul ugdata milisani yafqahu kauli percayalah kalau kita yakin kepada Allah maka Allah akan tadi melepas kekakuan lidah kita dan akan memberikan suatu pengetahuan yang tidak disangga-sangga yang tadinya lupa akan jadi ingat terus kemudian yang kita sampaikan itu mudah dipahami jadi lidahnya tidak kaku lancar bicara terus kemudian yang disampaikan tidak membuat bingung yang mendengarkan ada beberapa trik bagaimana kita bisa self confidence jadi yang pertama ini sikap jadi sikap kita berdiri itu harus sempurna tidak boleh goyang kiri goyang kanan terus kemudian eyes contact ini jadi eyes contact ini harus dilakukan oleh seorang presenter seorang tour guide jadi jangan sampai tour guide itu ngomong tapi melihat ke arah jalan atau melihat ke arah bawah atau ke atas atau berkedip-kedip atau bahkan mereng kayak gini ini gak boleh jadi eyes contact ini sangat diperlukan untuk meningkatkan self confidence selain self contact ini juga ini menunjukkan rasa percaya diri bahwa saya itu mampu memberikan informasi kepada wisatawan semua kemudian trik selanjutnya adalah kita jangan sampai muka cemberut itu selalu harus tebar senyum karena dengan eyes contact tebar senyum secukupnya ya tapi wajah kita yang kurang tampan atau yang kurang cantik itu jangan sampai menjadi membosankan hanya karena kita itu wajahnya itu cemberut atau terkesan yang kurang enak dipandang jadi smile itu harus tetap ya maka belajar sebelum tidur coba berusaha lah ambil kaca kemudian coba tarik sedikit wajah anda kemudian intip itu di kaca kita wajah saya sudah senyum belum kalau belum coba tarik lagi kemudian setelah terlihat sudah sembringah kalau dalam bahasa jawa ya sudah bercerah gitu suasananya wajahnya itu coba pertahankan kondisi itu lalu tidur lah bergilah tidur terus gitu itu latih bagaimana untuk merubah mimik wajah yang tadinya cemberut menjadi senyum selanjutnya trik untuk self confidence adalah melakukan pembicaraan secara santai tidak perlu gugup tidak perlu tergesa-gesa tidak perlu cepat jadi kita menyampaikan step by step dengan tanpa harus nam 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 gitu ya tapi santai saja karena dengan ketidak gugupan itu nanti pasti insya Allah akan muncul suatu percaya diri yang tumbuh nah karakteristik yang ketiga adalah seorang turgaid ini harus mengenali diri sendiri dalam bahasa inggrisnya atau orang-orang bule ini jadi to be yourself jadilah dirimu sendiri jadi kita tidak boleh meniru orang lain ya sebagai contoh saya menyukai presenter yang handal seperti Tantowi Yahya atau presenter yang handal seperti macam-macam lah itu tidak perlu tetap cukup karakter saya karena karakter diri yang kita sampaikan secara apa adanya ini akan menunjukkan suatu karakter diri yang unik nah justru yang unik inilah yang nanti akan orang ini menjadi suka ya kita tidak buat-buat ya saya seperti ini ya sampaikan saja seperti ini tanpa harus menjadi orang lain ini penting sekali jadi kehebatan atau keberhasilan seorang tour guide adalah to be yourself jadilah dirimu sendiri tidak perlu meniru orang lain boleh belajar dari mereka akan tetapi tetap action atau karakter adalah diri anda sendiri kemudian yang keempat adalah semangat semangat passion jiwa yang bergelora ketika menjalankan tugas tidak ada rasa lelah orang akan memperhatikan betapa semangatnya anda sebagai seorang tour guide di dalam menjalankan fungsi dalam mengatur memberi penjelasan petunjuk membantu maupun menolong wisatawan nah semangat yang bisa kita pegang ini yang bisa kita jaga dalam setiap ya meskipun kita capek ya tapi ingatlah kita sedang diawasi oleh wisatawan kalau kita sudah demikian maka kita akan hilangkan itu yang namanya apa rasa malas atau mungkin capek gitu ya adanya jalannya cepat kemudian kalau Wong Chowo bilang itu terginas gitu ya terginas itu artinya tangkas cepat tidak kenal lelah ya meskipun nanti begitu akhir tour masuk ke hotel atau pulang ke rumah mandi air hangat tidur itu nikmat sekali kerja keras yang penting semangat kerja keras tulus tanpa pamrih ingat passion ini tidak boleh ditujukan kepada satu atau sekelompok saja harus semua merata karena yang namanya semangat kita di dalam bekerja perhatian care membantu menolong dan seterusnya dalam bekerja itu itu harus merata mulai dari grassroots hingga ke group leader jadi tidak boleh kita nempel kepada group leader saja atau kepada yang tampan saja atau bahkan yang paling cantik saja ini akan menimbulkan suatu jealous nah seorang tour guide harus bisa membagi rata ya apapun kelasnya apapun jabatannya apapun strata sosialnya itu harus porsinya sama diperhatikan nah kemudian yang kelima adalah karakter yang bagaimana audien itu mudah mengingat kita ya caranya bagaimana ya kita harus mengingat mereka dulu mengingat apa ya yang pertama adalah mengingat nama kita harus bisa menyebut sekarang kita bisa bayangkan ya bila mana kita disebut ya selamat pagi pak edo selamat pagi mas edo selamat siang bu selamat siang pak adi dan seterusnya ini akan menjadikan sesuatu hal yang menjadi suatu orang itu merasa diperhatikan nah di dalam penyajian informasi juga kita harus melakukan suatu interaktif komunikasi dua orang ya agar mudah diingat seorang tour guide atau seorang presenter ini hendaknya melempar suatu feedback saya akan menyampaikan halet tentang kota Semarang kota Semarang adalah bla 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 dan seterusnya kunjungan wisata yang pertama adalah Lawang Sewu kemudian Sambokong dan seterusnya saya akan jelaskan kunjungan pertama ke Lawang Sewu sebelumnya saya akan tanya kepada Bapak yang berada di depan saya sendiri maaf boleh tahu namanya siapa Bapak oh Pak Andri baik Pak Andri sudah pernah ke kota Semarang atau belum oh belum baik Pak Andri terima kasih izinkan saya menerangkan tentang Lawang Sewu begitu ya Pak ya Pak Andri baik saya akan terangkan bla 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 terus kayak gitu terus kemudian selain feedback atau umpan balik juga hindari topik pembicaraan ketika kita memancing suatu presentasi atau informasi dimana dia kurang suka tentang istilahnya historical kita pancing lagi misalnya tentang kuliner atau nightlife kehidupan malam atau hal-hal yang kaitannya dengan trend pada saat itu tapi ingat ketika kita membicarakan atau terlibat pembicaraan dengan wisatawan soal politik sifat maaf bukan sifat ya posisikan diri Anda di tempat yang netral ingat wisatawan jumlahnya banyak ada yang pilih A ada yang pilih B kalau kita bicara kepada kelompok yang pilih A kita menjadi A kemudian kita bicara dengan kelompok B menjadi B ini kita menunjukkan tidak memiliki suatu karakter seorang yang apa namanya pelin-pelan ya namanya kita harus memiliki prinsip boleh kalau kita ditanya Bapak pilih apa wah nanti saya akan jelaskan Pak secara pribadi itu lebih enak daripada ngomong di corong make demikian ya baik Alhamdulillah pada hari ini saya baru menyampaikan bagaimana mempersiapkan diri siapakah sih yang memiliki pas menjadi karakter seorang turgahit tadi saya sudah sudah sebutkan lima dan insya Allah saya akan mengupas bagaimana apa itu turgahit ya kemudian saya juga akan kumpas bagaimana turgahit apa tugas dan fungsinya termasuk simulasi meskipun nanti berada di balik meja itu mulai dari preparation kemudian penjemputan opening turgahit terus kemudian mind guiding terus kemudian closing terus kemudian melakukan sesuatu recording evaluation and monitoring jangan lupa tutup dengan kegiatan untuk maintenance dari seorang dari kegiatan wisata karena seorang turgahit hendaknya memiliki suatu bank data siapa saja yang pernah di handle melalui cara apa bisa dengan rekam video atau mungkin dengan testimoni yang lain foto bersama itu adalah satu portfolio yang sangat dibutuhkan khususnya adalah untuk menjual menjual diri anda sendiri baik saya akhiri sekian dulu dan mudah-mudahan topik ini bisa bermanfaat dan mohon maaf jika dalam tutur kata saya ada beberapa hal yang kurang perkenan bagi para pemirsa intinya saya Hartoke Edo hanya suka berbagi tentang bagaimana apa namanya berbagi saja tentang pengalaman menjadi seorang tour guide saya akan tambahkan bagaimana di dalam closing ini juga kita harus melakukan kegiatan maintenance karena maintenance ini adalah salah satu sarana promosi ya promosi untuk menaikkan promote diri anda sendiri ke dunia pariwisata yang lebih luas terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati